Ya, dua bocah tenggelam saat bermain dekat danau bekas galian tanah. Satu diantaranya meregang nyawa dan sang ibu pun menangis histeris. Usia manusia tak pernah ada yang tahu kapan berakhir. Tiba-tiba saja petaka terjadi. Mendera salah satu anak warga desa Pasir Limus, kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten. Almarhum ditemukan tak bernyawa usai bermain dengan empat temannya. Sang ibu menangis histeris tak karuan. Insiden bermula saat almarhum bersama empat temannya tengah bermain di danau bekas galian tanah. Mencoba berenang tanpa tahu ternyata danau yang tenang itu lumayan dalam. Endingnya dua anak tenggelam, satu selamat dan satu meregang nyawa. Warga sekitar TKP pun berupaya mencari. Nah terus ada cewek bawa sepeda listrik. Apa-apa-apa katanya ada yang tenggelam. Nah habis itu saya lari, lihat yang pakai anak-anak pakai baju biru tuh lagi narik. Narik apa? Narik, iya yang tenggelam itu, dua. Semuanya mah ada lima. Yang tenggelam dua, yang selamat satu. Polisi sudah mengolah tempat kejadian perkara cari petunjuk atas insiden ini. Di sisi lain, aparat pun mengimbau awasi anak-anak agar tak bermain di sekitar danau yang membahayakan ini. Kami selaku Kaposek Pemaraian mengimbau kepada warga sekitar maupun anak-anak di sini agar tidak bermain-main di sekitar lokasi ataupun mancing di sekitar lokal lokasi untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, kini jenazah korban sudah dimakamkan. Iman Santosa melaporkan untuk NET.